Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Putong Karistu, nomor aksen 34 dari kelas 11.42 Perkenalkan nama saya Nikoma Ngayudiantari, nomor aksen 27 dari kelas 11.42 Perkenalkan nama saya Ikari Dupaira, nomor aksen 12 dari kelas 11.42 Perkenalkan nama saya Kedekunitis Lapa Tama, dari kelas 18, kelas 11.42 Perjuangan Folserat dan masa berakhirnya pemerintahan kolonial Folserat yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diperkarsai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limbrook Styrung bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda yaitu Thomas Bastian Plutte Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi Anggota lainnya adalah orang Belanda dan orang timur asing yaitu Tionghoa, Arab, dan India Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi Awalnya lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat Baru pada tahun 1927, Folserat memiliki kewenangan kolegislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto kewenangan Folserat sangat terbatas Selain itu, mekanisme keanggotaan Folserat dipilih melalui pemilihan tidak langsung Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa Dalam sejarahnya, Folserat terbentuk atas kesakan dari pimpin-pimpin pergerakan di Indonesia Dan orang-orang Belanda yang peduli dengan nasib kaum Bumi Putra Kala itu, mereka menginginkan adanya sebuah wadah yang mendapat meningkatkan peran serta kaum Bumi Putra Dalam pemerintahan Alhasil, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Paul von Limbrooks di Rom 1916-1921 Menyetujui hadirnya lembaga parlemen yang bernama Dewan Kolonial Perlahan-lahan, Dewan Kolonial kemudian berubah menjadi Folserat Keputusan itu berlaku pada 1 Agustus 1917 Yang berisikan hal-hal yang berkenan dengan Folserat sebagai Dewan Lagislatif Sehingga lahirlah sebuah parlemen untuk urusan Bumi Putra Yang seluruh hak-haknya dijamin oleh hukum Belanda Dalam artian, Folserat menjadi panggung perjuangan resmi bangsa Indonesia untuk menyuarakan keinginan Sedangkan Swekarno, Hrnus, Dues, Dekker, dan lainnya berjuang lewat celur tidak resmi Berdisi Sutarjo dan Laptar belakangnya Praksi Nasional Praksi Nasional merupakan salah satu kekuatan dalam Folserat pada tanggal 27 Januari 1930 Praksi Nasional dibentuk di Jakarta dan di Plopori Muhammad Ustitamrin Praksi ini memberangotakan 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kelimantan Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesika singkatnya Petisi Sutarjo Petisi Sutarjo digagas oleh Sutarjo Kartodah Dikusumo Ketua Persatuan Pegawai Bestut dan Pamu Praja Bumi Putra PPBB pada tanggal 15 Juli 1936 Petisi ini dibuat karena adanya rasa ketidakkuasaan dan kalangan rakyat terhadap pemerintah Akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal di Jengong Isi dari Petisi ini adalah memberikan kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang terdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Belanda Petisi Sutarjo ditulis sebagai berikut 1. Folserat sebagai parlement sesungguhnya 2. Direktur Departemen diberi tanggung jawab 3. Dibentuk dengan kerajaan sebagai badan tertinggi antara negara Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak 4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya, selusulnya, dan cita-citanya memiliki pihak Indonesia Walau pendapat persetujuan mayoritas dan anggota Polsat Petisi Sutarjo ditolak pada 16 November 1938 Karena bangsa Indonesia dianggap masih belum matang untuk pemerintah diri sendiri Cara menolakkan yang tanpa perdebatan di parlement mengecewakan pihak pergerakan nasional Meskipun pihak yang ditolak sesungguhnya telah menduga sebelumnya Realitas itu menunjukkan bahwa tuntunan rakyat Indonesia tidak dapat dibicarakan secara terbuka di parlement Peran Parindra dan Gapi Parindra, Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935 Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfungsi yaitu BU dan PBI Sebagai ketuanya dipilih Dr. Sutomo Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan Mulia yang hakikatnya mencapai Indonesia Merdeka Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutarjo yang ditandatangani oleh Sutarjo Penandatanganan pertama yang lainnya I.J. Kasimo, Dr. Sam Latulangi, Datuk Tumenggung, Kuo Kua Tiong, dan Alatas Gapi Gabungan politik Indonesia Kegagalan petisi Sutarjo mendorong gagasan untuk menggabungkan organisasi politik dalam suatu bentuk federasi Gabungan politik Indonesia atau Gapi itu berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 Dan diketuai oleh Mohusni Tamrin Pimpinan lainnya adalah MR Amir Sarifuddin dan Abikusno Cokro Suyusu Alasan lainnya dibentuk Gapi adalah adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme Juga sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa Gapi berdasar kepada 1. Hak untuk menentukan diri sendiri 2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial 3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia Gapi membentuk Kongres Rakyat Indonesia atau KRI Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta Tujuannya adalah Indonesia Raya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya Dalam Kongres ini berdengunglah suara dan tuntutan Indonesia berparlemen Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh Gapi, upaya tersebut tidak membuah hasil yang banyak Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia II Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Inhense Militi dan memperketat izin mengadakan rapat Masa berakhirnya pemerintahan kolonial Penyebab berakhirnya pemerintahan kolonial dikarenakan Pertama, adanya politik etis Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum Bumi Putra Meskipun perubahan itu berjalan lambat Maksudnya Bumi Putra sebagai anggota Volkskrat bukan berarti kaum Bumi Putra diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya dalam Volkskrat Walaupun Volkskrat tidak memberikan kesempatan pada Bumi Putra untuk berundi Setidaknya Volkskrat sudah memberikan peluang pada wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam kolonialisme Faktor kedua yaitu berkorbannya Perang Dunia II di Eropa Perang Dunia II merupakan perang besar yang melibatkan banyak negara di dunia yang terjadi pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945 Perang global ini meyebabkan Belanda terlibat dalam pengalihan kekuatan militernya ke Belanda sehingga pertahanan Hindia-Belanda lemah Yang pada akhirnya meyebabkan India-Belanda atau dikenal Indonesia dulu dikuasai Jepang Faktor ketiga yaitu masuknya Jepang ke Indonesia Pada tanggal 14 Februari 1942 Jepang menyerang Indonesia dan segera menguasai Sumatera Selatan Pada tanggal 1 Maret dini hari mereka menerah di Jawa dan dalam waktu 8 hari Lepna Jendral Terporten Panglima Tentara Hindia-Belanda atau disingkat KNIL Menyerang atas nama seluruh angkatan perang sekutu di Jawa Setelah Hindia-Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang di Indonesia Jepang mulai menanamkan sistem penjajahan mengganti pemerintah India Jepang mulai menyerah